Intro Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi, salam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerakan rendungan pagi hari ini, Jumat tanggal 19 Mei 2023 dari HKBP Denpasar Resot Bali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND. Intro Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari bagi kami seluruh jemaatmu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu, biarlah firmanmu boleh kami baca, dengar terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hambamu Tuhan yang membaca firmanmu, berikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga jemaatmu yang mendengarkan, boleh melakukan firmanmu dalam hidupnya, masing-masing. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak dihadapanmu. Terimalah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini untuk kita diambil dari kitab Yohanes 14, ayat 3. Demikian firman Tuhan, Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup ini. Masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah anak-anak, dan sebagainya. Itulah yang dilalami oleh menurut Tuhan Yesus dalam kisah ini. Mereka telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi pernyataan ini membuat mereka galau, gelisah, tapi Yesus berbicara, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata tentang satu tempat yang berbeda dengan dunia ini, yaitu rumah Bapak. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah Yesus berkata bahwa dunia ini penuh dengan sengsara, penuh dengan penganeaan, dunia ini panah. Tapi Yesus mengatakan bahwa ada rumah Bapak di sorga bersama murid-muridnya, dan orang-orang percaya akan tinggal dan bersamanya selama-lamanya. Selama ini kita takut, karena selama ini kita fokus kepada perkara-perkara dunia. Kita khawatir soal makanan, kita khawatir soal minuman, kita khawatir soal pakaian, kita khawatir soal harta. Apakah kita boleh memilikinya? Dan banyak hal yang lain yang kita khawatirkan. Tapi Yesus mengatakan, jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Terbukti murid-murid Yesus bertengkar satu sama dengan yang lain. Siapa yang terbesar diantara mereka? Itulah yang ada di dunia ini. Yohanes mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini ialah keinginan daging, keangkuan hidup, keinginan mata, karena dunia ini sedang dan akan diminasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selama Yesus hidup di dunia ini, dia tidak pernah berpikir bagaimana memiliki kekayaan, bagaimana memiliki kemauan dunia. bahkan dia tidak pernah berpikiran untuk dihormati atau tidak dihormati. Yang menjadi tujuan itu cuma ada adalah mencari kerjaan Allah dan melakukan kehendak Bapak di surga. Itulah yang ada di atas segala-galanya ketimbang yang ada di dunia ini. Saudara Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu pada akhirnya Yesus naik ke surga dan tinggal bersama-sama Bapak untuk selama-lamanya. Saudara Bapak, Ibu, yang dikasih Yesus, Bermasmur mengatakan hanya 70 tahun saja umur manusia seperti bunga di padang mekar di pagi hari tetapi kemudian layu seperti hembusan nafas sangat sementara padahal ada tempat tinggal yang disediakan Allah sebab itu saudara-saudara aku yang kekasih sambil menantikan datangnya hari Tuhan kita harus berusaha supaya kita tidak bercacap dan tidak bernoda di hadapannya. Kita harus percaya dan setia kepada Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapan? Ya, sampai kita mati. Setelah kita setia apa yang kita peroleh. Allah akan mengaruniakan kepada kita makota kehidupan dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita di rumah Bapak di surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus apakah kita mau mengikuti Yesus? Mari kita renungkan masing-masing dalam diri kita pribadi lepas pribadi amin kita berdoa terima kasih firmanmu Tuhan dimana engkau mengajak kami untuk senantiasa taat dan mengikuti engkau dalam hidup kami karena di dunia ini kami hanya sementara karena Tuhan telah menyediakan tempat kami di surga bersama engkau untuk itu Tuhan kasih karuniamu senantasia senantiasa memberkati kami untuk kami boleh melakukan kehendak dalam hidupan kami masing-masing berkati gerejamu berkati seluruh jemaatmu berkati seluruh majelismu dan berikan kesehatan bagi jemaatmu yang sakit agar mereka boleh bersuka cita memuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan inilah doa permohonan kami dan sempurnakan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin bapak ibu saudara demikian pembacaan firman Tuhan hari ini kiranya apa yang kita baca boleh kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita shalom dan selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati amin Tuhan Yesus Biasa kajam mengharus bagi jemaat yang tudus Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya setelah datanglah Yesus setelah datanglah Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus